Jatah berkat itu bisa berpindah Dari siapapun Oleh siapapun Dan kepada siapapun Semua Digambarkan seperti perlombaan iman Yang ditulis di ayat ini Karena kita mempunyai banyak saksi Bagaikan awan yang mengelilingi kita Marilah kita menanggalkan semua beban Semua dosa Yang begitu merintangi kita Dan Alkitab berkata berlomba dengan tekun Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita Wajib ternyata Bapak Ibu Digambarkan seperti perlombaan Digambarkan seperti berlomba Dan begitu banyak orang Yang seperti saksi Yang seperti awan Yang mengelilingi kita Sudara siapa ini orang yang mengelilingi kita Bukan hanya menonton Bapak Ibu Ini adalah orang-orang yang sudah tergantikan Atau siap menggantikan Dalam perlombaan iman Ini yang kita mau belajar Tentang jatah berkat Itu bisa berpindah Bapak Ibu Ini betul-betul Harus kita perhatikan Karena waktu kita tidak lama Dan jangan Bapak Ibu berpikir Bahwa kita ini adalah orang-orang yang Tidak tergantikan Siapapun Saya Pemusik-pemusik yang sudah lihat Singer WL Sudara Semua bisa tergantikan Jadi Tidak ada Sudara yang hebat Tidak ada yang mampu Tidak ada yang Bisa menyombongkan diri Next Kita akan melihat contoh Sudara Ruben adalah Anak sulung Dan berkat kesulungannya itu Luar biasa Tapi Alkitab berkata Dalam kejadian 49 Ayat 3 dan 4 Ruben Ruben engkau lah Anak sulungku Kekuatanku Dan permulaan Kegagahanku Engkau lah yang terutama Dalam keluhuran Yang terutama Dalam kesanggupan Engkau yang Membual Sebagai air Sudara luar biasa ini Destiny-nya Kesulungannya Tetapi berhatiin Tidak Tidak lagi Engkau yang terutama Engkau telah Menaiki tempat Tidur Ayahmu Waktu itu Engkau telah Melanggar Kesuciannya Dia telah menaiki Petiduranku Sudara di jaman itu Setiap orang Istri bisa lebih dari satu Berbeda dengan Perjanjian baru Dan Ruben ini Anak paling besar Anak paling tua Dan dia melanggar Kekudusan Kepada istri Dari ayahnya Sudara setiap orang Bisa Minta ampun Setiap orang Bisa mengatakan Bahwa kasih karunia Itu ajaib Dan itu betul Tetapi akibat Dari dosa Seringkali kita Tidak berhatikan Sudara Begitu Ruben Melakukan hal itu Alkitab mengatakan Engkau Tidak lagi Menjadi yang terutama Jadi Hidup ini Riskan sekali Sudara Jadi Hanya melanggar Kekudusan Sudara Jatah yang hebat Itu berpindah Maka kadang-kadang orang Berpikir Oh saya kan Sudah minta ampun Nama Tuhan Minta ampunnya Diampuni Sudara Tapi jatah ini Bisa berpindah Kesempatan yang Tuhan Berikan Membuat sia-sia Di hidup kita Janganlah Janganlah ada orang yang menjadi cabul Atau yang punya nafsu yang rendah seperti Esau Yang menjual hak kesulungannya Untuk sepiring makanan Sebab kamu tahu bahwa kemudian Ketika ia hendak menerima berkat itu Ia ditolak Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya Ini yang membuat kita harus sadari Sudara Orang sering berkata bahwa Tuhan itu penuh kasih karunia Amin saya percaya Tapi bukan Tuhan yang sembarangan Bukan Tuhan yang murahan Sudara Kalau dikatakan Tuhan itu penuh murah Kemurahan itu bukan berarti Tuhan murahan Bangsa Israel secara korporat Sudara Secara korporat ya Tetap dihitung Sekali mereka berontak Sekali mereka ngomel Gak apa-apa Dua kali Kan diketegur Terus minta ampun Gak apa-apa Begitu sepuluh kali Sebetulnya bukan Tuhan Setan yang menuntut Menuntut keadilan Tuhan Sehingga mereka semua mati di tengah jalan Korporat seperti itu Sebenarnya gereja juga sama Setiap masa ada gereja Oh ini yang dipakai Tuhan Oh ini yang dipakai Tuhan Tapi seringkali kita lihat sudah Masanya itu hilang Tergantikan oleh kelompok yang lain Makanya saya selalu Mengingatkan kepada teman-teman Jangan mencuri kemuliaan Tuhan Menganggap ringan janji Tuhan Menganggap ringan Anugerah Menganggap ringan berkat Padahal Tuhan janjikan kepada Esau adalah kesulungan Berkat kesulungan Saudara mirip Tapi esau menjual Dia gak ngomong loh Aku jual hak kesulungan Tidak Perbuatan dia Hanya karena sepiring Mangkok Kacang merah Dia lapar Dia pikir Ah nanti gampang lah Aku minta ampun sama Tuhan Juga bisa Aku minta hak lagi sama Bapak Enggak ternyata Bapak Dianggap oleh Tuhan Menjual hak kesulungan Sepiring makanan Sebenarnya hari-hari ini Di masa sulit Hati-hati Jangan menjual Anugerah Tuhan Hanya untuk dapat duit Hanya untuk dapat Sepiring makan Hanya untuk mendapat Nafkah Hati-hati Sudah banyak Orang seperti awan Yang siap Menggantikan Posisi saudara Kenapa? Bukan hanya Tuhan Setan akan menuntut Ngeri banget Ini ayatnya pendek Tapi kalau direnungin Mengerikan Ketika ia hendak Menerima berkat Ditolak Ini juga yang Dialami oleh Paulus Dia berkata Aku nginjil Aku takut Sendiri aku ditolak Kenapa Ternyata Paulus Itu tidak Harmonis Dengan Istrinya Ini saya dengar Kotbah dari seorang Profesor Dia khawatir Kalau dihadapan Tuhan Dia dianggap Gagal Makanya Dia berkata Kamu pergi Rasul lain Dengan istri Aku enggak Karena istrinya Tidak bisa mendukung Paulus menikah Sebelum dia Mengenal Yesus Itu sebabnya Sudara Jangan Anggap Jangan Anggap Entek Oh aku pilih jodoh Pilih jodoh Benar Benar Jaminan Dari Tuhan Bukan Seringkali Kita enggak Consequent Kita milih Sendiri Di tengah jalan Kita ceraikan Aku enggak Cocok Itu dari Tuhan Enggak Alkitab berkata Semua yang Disatukan Tuhan Ngeri Bapak Ibu Yang Menyatukan Siapa Dulu Pilihan Pilihan Kita Makanya Alkitab berkata Ini saya Berlanjut Hidup Tiap-tiap hari Seperti kita Lihat pintu Lebar Pintu Sempit Tiap Hari Pilihan Di tangan Kita Mengerikan Lagi Ia tidak Beroleh Kesempatan Untuk Memperbaiki Salahnya Sekalipun Ia mencarinya Dengan Mencucurkan Air mata Sudara Kenali Kebaikan Kenali Kasih Tuhan Tapi Kenali Juga Keadilan Kenapa Ada Tuntutan Tuntutan Sijar Dalam hidung Kita Next Ini saya cari Ayat-ayat Yang sederhana Yang membuat kita Mudah mengerti Orang Kalau kotor Oh Ayat harus Banyak Belum tentu Bapak Ibu Malah orang Bisa bingung Sudara Kita belajar Kan Berapa tahun Tengah Husay Dan Ahitofel Ahitofel Adalah Penasehat Raja Ini Penasehat Utama Husay Orang Aki Adalah Sahabat Raja Yang Menggantikan Ahitofel Kemudian Iyala Yoyada Bin Benaya Dan Abiyatar Panglima Raja Yoab Ahitofel Ini Penasehat Utama Yang Ditolak Nasihatnya Ini Harga Diri Bapak Ibu Hanya Karena Nasihatnya Ditolak Dia Bunuh Diri Kedudukannya Diisi Yang Lain Posisinya Enggak Kosong Siapa Yang Mengira Yoyada Bin Benaya Dan Abiyatar Siapa Yang Mengira Ahitofel Orang Hebat Orang Bijaksana Orang Yang Sangat Hebat Dalam Nasihat Kerajaan Bisa Hanya Sepele Kenapa Aku Nasihat Ditolak Makanya Hati-hati Bapak Ibu Kenapa Tiap Minggu Kita Bersih Dengar Kotbah Kenapa Tiap Hari Kita Baca Alkitab Ya Karena Sikon Tiap Hari Kayak Gini Makin Hari Tidak Makin Baik Kondisi Dunia Kita Terus Hidup Dalam Firman Diingatkan Oleh Firman Next Ini terkenal Bapak Ibu Ya Tentang Talenta Yang Seorang Diberikannya Lima Talenta Yang Seorang Lagi Dua Yang Seorang Lagi Satu Masing-masing Menurut Sanggupannya Jadi Sudara Jangan Berkata Aku Kok Enggak Hebat Seperti Itu Sudara Setiap Orang Tuhan Tahu Kesanggupan Untuk Memelihara Kesanggupan Untuk Mengerjakan Kesanggupan Dalam Segala Tuhan Yang Menghitung Lalu Ia Berangkat Segera Pergilah Hamba Yang Menerima Lima Talenta Itu Menjalankannya Uang Itu Beroleh Lima Talenta Hamba Menerima Dua Talenta Berbuat Demikian Berlamba Dua Talenta Tetapi Hamba Yang Menerima Satu Talenta Pergi Dan Menggali Lobang Dalam Tanah Lalu Menyembunyikan Uang Tuhannya Lama Sudah Itu Pulanglah Tuan Tuan Hamba Itu Lalu Mengadakan Perhitungan Dengan Mereka Hamba Yang Menerima Lima Talenta Datang Dan Laba Lima Talenta Katanya Tuan Lima Talenta Telah Tuhan Percayakan Kepadaku Lihat Aku Telah Beroleh Labah Lima Talenta Sudah Ternyata Semua Yang Dipercayakan Kepada Kita Itu Perlu Progres Sudah Apapun Setiap Orang Punya Talenta Dari Tuhan Yang Percaya Katakan Cuman Bapak Ibu Renungkan Talenta Yang Tuhan Berikan Itu Berkembang Tidak Talenta Yang Tuhan Berikan Pada Sudara Bertambah Tidak Maka Kata Tuhan Kepadanya Baik Sekali Perbuatan Muhaya Ambaku Yang Baik Dan Setia Aku Telah Setia Dalam Perkara Kecil Aku Akan Memberikan Pertanggung Jawab Perkara Yang Lebih Besar Sudara Orang Selalu Seperti Ini Lalu Datanglah Hamba Yang Menerima Dua Talenta Itu Katanya Tuhan Dua Talent Tuhan Percahkan Kepadaku Lihat Aku Telah Beroleh Dua Talent Maka Kata Tuhan Baik Sekali Perbuatan Mu Itu Hay Ambaku Yang Baik Dan Setia Sudara Tuhan Itu Apa Ya Yang Saya Pernah Bilang Dalam Rapot Sudara Rapot Tuhan Kalau Saya Perhatikan Nilai Yang Tertinggi Itu Kesetiaan Itu Gak Boleh Merah Sudara Seberapapun Terjelek Nya Daud Dia Punya Hati Yang Setia Kepada Tuhan Dia Punya Hati Yang Setia Kepada Tuhannya Dia Punya Sifat Setia Kepada Saul Walaupun Dia Tahu Saul Sudah Ditinggalkan Bayangin Gak Gampang Ini Nilai Sangat Tinggi Dia Berjina Bukan Dia Tidak Setia Sama Istrinya Kalau Zaman Dulu Sudara Saya Bila Istrinya Lebih Dari Satu Dia Jatuh Dalam Perjinahan Daud Tapi Nilai Yang Tertinggi Tidak Tergantikan Memikul Tahun Jawab Dan Perkara Kecil Aku Memberikan Tahun Jawab Dan Perkara Besar Masuklah Turutlah Dalam Kebahagiaan Tuhanmu Saya Kembali Dan Apakah Sudara Ikut Ambil Bagian Dalam Kebahagiaan Menikmati Turutlah Dalam Kebahagiaan Saya Berterima Kasih Untuk Sudara Yang Naik Gunung Itu Yang Membuat Saya Dari Bandung Relah Balik Sudara Saya Bisa Cari Cari Kesempatan Saya Cari Teman Teman Siapa Yang Mau Terima Saya Kotbah Banyak Bapak Ibu Saya Tidak Seperti Itu Ada Orang Yang Tahu Saya Di Bandung Ini Kesempatan Pak Minggu Kotbah Padahal Senin Saya Di Tegal Selasa Di Cerbon Sudah Di Daerah Sama Cerbon Temanggung Itu Bisa Tiga Setengah Jam Melelakan Tapi Saya Ingat Sudara Kita Naik Gunung Aduh Tidak Gampang Selalu Saya Tanya Gimana Tolong Ceritakan Perkembangan Semua Selamat Sudah Sudah Senang Sudara Karena Itu Bagiannya Kita Bagiannya Korporat Diwakili Oleh Mereka Tuhan Tidak Bilang Eh Gunung Ini Petrus Hading Tidak Tuhan Tahu Aku Tidak Sanggup Tapi Sekina Siapa Yang Naik Siapa Yang Mampu Next Ya Sorry Ini Banyak Sudah Persepsi Yang Salah Males Jahat Ini Ngeri Sudah Dianggapnya Jahat Sama Tuhan Ya Makanya Kalau Bapak Ibu Lihat Ya Next Selanjutnya Kini Datalah Hamba Menerima Satu Talenta Dan Berkata Tuhan Aku Tahu Bahwa Tuhan Adalah Manusia Yang Kejam Sudara Yesus Tidak Kejam Tapi Orang Sering Kali Maku Kejam Kenapa Naik Ke Gunung Kejam Sekali Tuhan Capek Naik Gunung Resiko Ke NTB Berapa Duit Yang Kita Keluar Dulu Bangsa Bangsa Berapa Duit Seringkali Kita Melihat Salah Tentang Tuhan Mengap Tuhan Kejam Kan Enak Di rumah Masuk Kamar Doa Buat Apa Pergi Pergi Itu Bagian Yang Ditulis Pertama Usahakan Dan Berdoa Tapi Ditulis Pertama Apa Bapak Ibu Usahakan Makanya Kita Yang Gak Bisa Naik Gunung Doain Tuhan Ini Sudara Jangan Sepele Kita Tidak Boleh Takut Tidak Boleh Percaya Tapi Jangan Sepelekan Misalnya Joyoboyo Berkata Pulau Jawa Terbelah Menjadi Dua Jangan Sepelekan Ada Banyak Yang Diramalkan Itu Terjadi Dan Kita Gak Bisa Oh Silahkan Silahkan Pulau Jawa Terbelah Jadi Dua Sudara Yesaya 60 Gak Terjadi Kalau Kita Seperti Itu Harus Ada Orang Orang Seperti Abraham Tuhan Ampuni Sodom Seperti Yunus Tuhan Ampuni Niniwe Mereka Naik Ke gunung Tuhan Kan Sudah Diprediksi Ini Kalau Gunung Ini Meletus Ada Orang Ini Mimpi Orang Itu Ngimpi Bukan Pekerjaan Mudah Seringkali Kita Ngap Tuhan Kejam Wah Abis Nih Karena Itu Aku Takut Dan Pergi Menyembunyikan Ini Sebenarnya Alasan Sodara Kedalam Tanah Terimalah Kepunyaan Tuhan Padahal Dia Nggak Ilangin Sodara Kembaliin Kalian Tanya Nggak Dibuang Sodara Hanya Disebulikan Dikembalikan Tapi Kalau Lihat Jawab Tuhan Itu Haya Hamba Yang Jahat Dan Malas Jadi Kamu Sudah Tahu Aku Menuai Di Tempat Di Tempat Tidak Menabur Memungu Di Tempat Ini Sebetulnya Tidak Tapi Tuhan Pakai Perkataannya Anggap Jangan Anggap Enteng Menggaung Apa Istilahnya Kemarin Bukan Menggaung Suara itu Gaung Ya Betul Ya Gaung Orang Yang punya Satu Talenta Menggaung Tuhan Kejam Jadi Kejam Tuhan Menuai Yang Tidak Tuhan Tabur Berbalik Ucapannya Berbalik Jadi Kamu Sudah Tahu Aku Menuai Di Tempat Yang Tidak 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 Menuai Tidak 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 Menabur Dengan Satu Talenta Halo Ngerti Bapak Tidak Tidak Nabur Dengan Dua Talenta Tuhan Tabur Dengan Lima Talenta Makanya Hati-hati Sudah Jangan Anggap Seringkali Kejam Ya Karena itu Sudahlah Seharusnya Angku-angku Kau berikan Pada orang Yang menjalankan Uang Supaya Sekembaliku Aku menerimanya Serta Dengan Bunganya Sebab itu Ambillah Talenta Itu Daripadanya Berikanlah Kepada orang Yang mempunyai Sepuluh Talenta Sudah Aneh Ini Aneh Sudah Disini Coba Aneh Orang Yang satu Talenta Malah Diambil Malah Diberikan Kepada Berapa Yang Lima Sudah Bertambah Kepada Sepuluh Betul gak Bukan Kepada Lima Lima Yang sudah Berbuat Jadi Sepuluh Tuhan Ngomongnya Sepuluh Sudah Orang Itu Dipercaya Tambahin Lagi Makanya Disini Seolah-olah Sudah Lihat Ketidakadilan Tapi Ini Adil Tuhan Lihat Oh Ini Yang Lima Luar Biasa Tanggung Jawabnya Besar Tapi Dia Menghasilkannya Besar Aku Kasih Ke Dia Ini Kalau Bapak Ibu Ngerti Ya Ini Sebetulnya Baik Berkenan Sempurna Karena Setiap Orang Yang Mempunyai Kepadanya Akan Diberi Ini Prinsipnya Dasarnya Kenapa Tuhan Kasih Sepuluh Sehingga Ia Berkelimpahan Tetapi Siapa Tidak Punya Apapun Daripadanya Akan Diambil Daripadanya Sudah Lihat Ini Jangan Ini Jangan Salahkan Tuhan Tuhan Lihat Orang Ini Dipercaya Yang Itu Gak Mau Kerja Gak Mau Kerja Males Jahat Ambil Kasih Yang Sepuluh Tambah Diberkati Tambah Kelimpah Ternyata Yang Sepuluh Ini Dapat Tambahan Dari Jatah Orang Lain Yang Menangkap Mengerti Katakan Ini Ngeri Lagi Sudara Ngeri Lagi Baca Bersama Saya 32 3 Dan Yang Tadi Turut Kebahagiaan Yang Ini Campakanlah Hamba Yang Tidak Berguna Kedalam Kegelapan Yang Paling Gelap Disilakan Terhadap Ratap Dan Kertak Gigi Sudah Selalu Saya Kadang Bingung Aku Beritakan Injil Aku Mengusir Setan Demi Bernubuat Tuhan Berkata Aku Tidak Mengenal Yang Lima Gadis Bodoh Tuhan Berkata Aku Tidak Mengenal Bayangin Sudah Sudah Tuhan Tuh Kayak Gitu Dia Tidak Kenal Semua Ternyata Yang Satu Talenta Yang Menyembunyikan Yang Tidak Tahu Jawab Tuhan Anggap Tidak Kenal Tuhan Anggap Tidak Berguna Makanya Saya Mau Beritahu Sudara Sudara Jangan Cuma Minggu Ke Gerija Sungguh Saya Beritahu Tuhan Sudah Bilang Dari Tahun Lalu Masa Keemasan Tiga Tahun Jangan Sepelekan Jangan Sampai Tuhan Berkata Aku Tidak Mengenal Engkau Minimal Berdoa Tuhan Aku Berdoa Buat Kotaku Buat Daerahku Tuhan Jangan Ada Bencana Sekecil Apapun Seperti Rahab Hanya Menyembunyikan Utusan Tuhan Semua Yang Menjalankan Apa yang Tuhan Mau Selalu Ada Resiko Aku Kamu Ke Gunung Tidak Apa-apa Bapak Ibu Tidak Semua Orang Mampu Saya Jangan Mampu Minimal Di rumah Sudah Doalah Jangan Ngomel Jangan Menghakimi Jangan Marah Kepada Orang Next Ya Ini 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 Bukan Sudah Tau Ini Bukan Tempat Yang Enak Sudah Kegelapan Paling Gelap Terhadap Kereta Gigi Oh Orang Percaya Tuhan Tuhan Semua Melindungi Kita Tuhan Pasti Semua Dalam Kontrol Tuhan Sudah Berhati Ada Ayat Seperti Ini Next Sudah Ini Contoh Pada Waktu Hanas Dan Kayafas Menjadi Imam Besar Datanglah Firman Allah Bukan Kepada Hanas Tapi Kepada Yohanes Hanas Dan Kayafas Tinggalnya Dibait Allah Hanas Dan Kayafas Itu Imam Besar Yang Tugasnya Seperti Imam Tuhan Ampuni Tuhan Tuhan Ampuni Bangsa Israel Tuhan Ampuni Kami Ampuni Saya Sebagai Imam Tugasnya Seperti Itu Tapi Tuhan Melihat Hanas Dan Kayafas Tidak Mengerjakan Bagiannya Terpaksa Tuhan Datang Kepada Yohanes Di Padang Kurun Bukan Dibait Allah Maka dari itu Sudara Kita tuh Perlu denger Kotbah Kotbah Seperti ini Keras Gak Enak Saya kotbah Minggu Lalu Banyak Orang Yang seneng Ngomel Yang seneng Menghakimi Orang Itu gak Cocok Pasti Itu Hak Saya Monggo Nanti Sudara Lihat Orang Seperti Itu Hidupnya Gak Semakin Baik Itu Bukan Karena Tuhan Karena Setan Menuntut Terus Orang Itu Saya Cerita Tuhan Yang Di Bali Dia Pernah Cerita Dulu Hidupnya Terus Susah Hidupnya Terus Di Ambang Kutuk Dia Gak Sadar Dia Sayang Istrinya Istrinya Terus Senengnya Ngomel Ceritain Ini Ceritain Ini Dia Gak Sadar Di Hidupnya Seripain Satu Kali Dia Sadar Dia Hardik Istrinya Dia Stop Mulai Hari ini Kamu Jangan Kutuk Orang Jangan Cerita Kelemahan Orang Cerita Tentang Semua Yang Indah Yang Enak Didengar Sudah Dia Tegas Istrinya Nangis Tapi Sejak Itu Sudah Hambatan Swarmis Itu Naik Sampai Sekarang Jangan Sepelein Makanya Sudah Kalau Kau Merasa Aku Lebih Berkenan Kepada Manusia Bukan Kepada Tuhan Habis Hidup Kita Waktunya Tidak Panjang Bukan Berkata Diga Tahun Tuhan Datang Tidak Masa Kemasan Jangan Oh Di Indonesia Tidak Ada Teroris Oh Di Indonesia Tidak Mungkin Ada Antikris Tidak Mungkin Sudara Lantai Empat Itu Tanda Tanda Bukti Kita Pernah Ngalami Dari Bawah Saya Di atas Lihat Orang Di bawah Lihat Mati Pendeta Bunuh Pendeta Sudara Oh Aku Imanya Hebat Doakan Sudara Ngalami Seperti Saya Pengen Kencing Saya Sudara Betul Betul Saya Takut Hanes Kayafas Tidak Mengerjakan Tugasnya Sehingga Diganti Oleh Yones Baptis Sudara Kerjaan Apa Yones Kerjanya Apa Baca Di Alkitab Orang Datang Minta Dihakimi Hanes Kayafas Tugas Utamanya Adalah Memintakan Ampun Malah Ini Menghukum Ngeri Banget Sudah Terpaksa Tuhan Lihat Oke Tergantikan Yohanes Pembaptis Muncul Bilang Semua Karena Tuhan Saya Harus Bertanggung Jawab Dengan Anugerah Tuhan Saya Harus Mengerjakan Talenta Yang Tuhan Berikan Kepada Saya Sorry Sudara Kotba Gini Gak Enak Saya Saya Sendiri Ngomong Juga Gak Enak Pak Pendeta Mbok Kotba Yang Enak Enak Ajalah Tuhan Ngampuni Tuhan Tidak Pernah Ingat Kesalahan Semua Manusia Masuk Sorga Semua Orang Berdosa Gak Harus Genap Nas Kitab Suci Yang Disampaikan Roh Kudus Dengan Perantara Tentang Judas Pemimpin Orang-orang Yang Menangkap Yesus Itu Lalu Dahulu Ia Termasuk Bilangan Kami Dan Mengambil Bagian Dalam Pelayanan Ini Dulu Termasuk Sudara Dulu Yang ada SD Bareng Saya Saya SMP Dia Tidak Bareng Saya 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 ingat Dulu Saya Kemarin Ada Grup Loh Ini Dimana Dulu Yang SD Bareng Kita Oh Saya Lupa Dia Nggak Naik Kelas Begini Waktu SMP Saya Punya Teman-teman Loh Ini Siapa Nih Kok Waktu SMA Enggak Ada Dulu SMP Bareng Kita Dia Tidak Melanjutkan Bisa Nggak Bapak Ibu Waktu Kita Kuliah Ada Teman-teman SMA Loh Mana Dia Dia Tidak Bisa Kuliah Hidup Judas Bunuh Diri Enggak Itu Bukan Maunya Tuhan Bahkan Kalau Bapak Ibu Perhatikan Di kisah Rasul 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 Pun Bisa Salah Bapak Ibu Tapi Ini Bukan Dosa Yang Mendatang Maut Jadi Harus Ditambahkan Kepada Kami Seorang Dari Mereka Yang Senantiasa Datang Berkumpul Kami Selamat Tuhan Yesus Bersama Dengan Kami Judas Digantikan Bukan Oleh Matias Tapi Siapa Bapak Ibu Siapa Paulus Mereka Salah Murid-murid Tapi Bukan Dosa Yang Mendatang Maut Cepat Cepat Harus Cepat Harus Ganti Yudas Harus Ganti Matias Padahal Tuhan Tahu Selalu Pemulihan Lebih Hebat Dari Sebelum Dipulihkan Halo Halo Kalau Tuhan Janji Kisah 131 Berarti Keadaan Kita Lebih Baik Jauh Lebih Baik Dari Masa Masa Sebelumnya Yang Bersaya Katakan Tapi Banyak Orang Yang Tidak Mau Dipulihkan Tidak Mau Mengambil Bagiannya Doa Tidak Mau Duit Tidak Mau Kerja Tidak Tidak Habis Sudara Sungguh Ini Bukti Sudara Judas Tuhan Sudah Mikir Judas Masa Masanya Ada Tapi Karena Dia Cinta Duit Makanya Jangan Sepelekan Sudara Akhirnya Dia Tergantikan Tuhan Sudah Pilih Orang Orang Paling Tepat Yang Lebih Baik Dari Judas Adalah Paulus Matias Tidak Banyak Kerja Bapak Ibu Mereka Tidak Betah Harus Sekarang Sudara Tuhan Punya Waktu Yang Terbaik Untuk Memulihkan Kita Yang Percaya Katakan Sudara Bisa Mempercepat Sudara Bisa Memperlambat Kita Bisa Mempercepat Kedatangan Tuhan Kita Bisa Mempercepat Pemulihan Segala Sesuatu Kita Lakukan Bagianya Next Sudara Ini Yang Kita Belajar Roma 11 Hati-hati Sudara Tidak Percaya Kalau sudah Baca Nanti Kita Puahyu Orang Penangkut Orang Tidak Percaya Tidak Mendapat Bagian Bukan Oh Tidak Percaya Yesus Bukan Sudah Bukan Itu Tapi Sudah Di Dalam Tuhan Tapi Tidak Mau Percaya Tuhan Ngomong Apa Tidak 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 Tebarkan Jalamur Di Kanan Tidak Percaya Hanya Kita Marah Kepada Tidak Karena Itu Apabila Beberapa Cabang Telah Dipatahkan Dan Kamu Sebagai Tunas Liar Telah Dicangkokkan Di Antaranya Dan Terut Mendapat Bagian Dalam Akar Ponsaitun Yang Penuh Getah Itu Tuhan Yesus Baiklah Mereka Dipatahkan Karena Tidak Percayaan Mereka Dan Kamu Tegak Tercacah Karena Iman Janganlah Kamu Sombong Tapi Takutlah Sudah Artinya Apa Setiap Orang Bisa Tergan Tikan Yang Asli Orang Israel Bisa Dibuat Karena Tidak Percaya Apalagi Kita Lihat Sebab Kalau Allah Tidak Menyayangkan Cabang Cabang Asli Ini Bangsa Israel Ia Juga Tidak Menyayangkan Kamu Sebab Itu Perhatikanlah Kemurahan Allah Dan Juga Kekerasannya Yaitu Kekerasan Atas Orang Yang Telah Jatuh Tetapi Atas Kamu Kemurahannya Yaitu Jika Kamu Tetap Dalam Kemurahannya Jika Tidak Kamu Pun Akan Dipotong Juga Bayang Ini Bukan Perjanjian Lama Roma Itu Perjanjian Baru Saudara Kemarin Saya Punya Pengalaman Menarik Saya Mau Naik Pesawat Yang Nyetir Andre Haduh Macet Total Saya Doa Tuhan Tolong Beri Jalan Keluar Saudara Ada Mobil Saya Tau Ini Pak Ganjar Dia Berang Drek Ngikut Tapi Jangan Langsung Loh Ya Langsung Begitu Ada Mobil Lain Stop Pepet Terus Saya Tau Ini Bukan Bener Saudara Tapi Saya Tidak Mau Terlambat Saya Tidak Ngawur Tapi Saya Ada Hitungan Saudara Nyampe Saya Berang Tuhan Kalau Boleh Ketemu Pak Ganjar Aku Minta Maaf Saudara Sampai Di Airport Betul Waktu Mepet Eh Pak Ganjar Saya Bersyukur Gubernur Kita Dikumpulin Banyak Orang Lima Lapis Pendeta Ada Ada Pendeta Katanya Ada Guide Dijaga Ini Tidak Saya Deketin Saya Berang Pak Gubernur Siapa Siapa Orang Kenal Saudara Saya Berang Saya Mau Minta Maaf Loh Kenapa Tadi Saya Ngikutin Mobilnya Bapak Karena Saya Waktunya Mepet Oh Boten Nopo Nopo Saya Pikir Saya Dihukum Ngerti Bapak Ibu Saya Punya Kesempatan Saya Minta Maaf Oh Ngomongnya Bahasa Bahasa Jawa Dia Tidak Pake Bahasa Inggris Saudara Sungguh Saya Masuk Ngerti Bapak Ibu Itu Digambarkan Seperti Anugerah Siapa Duluan Yang Cerdas Dan Cepat Siapa Duluan Yang Tepat Ngikut Di Belakang Siapa Yang Duluan Yang Tetap Konsisten Terus Itu Berhenti Sama Sekali Dari Awal Setengah Jalan Jalan Pelan Pelan Saya Kalau Di Jalan Kalau Salah Saya Pernah Balap Ngelewatin Apa Marka Di Stop Kamu Salah Saya Minta Maaf Ya Betul Pak Saya Salah Saya Minta Maaf Tapi Saya Pernah Di Batang Tidak Ada Garis Putus Putus Tidak Ada Garisnya Bukan Garis 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 Lurus Yang Putus Putus Saya Balap Tengah Malam Dari Tegal Ke Temangu Ditang Oh Saya Lawan Polisinya Sudah Mana SIM Saya Tidak Tunjukkan STNK Saya Tidak Tunjukkan Salah Saya Apa Saya Ngomong Saya Tidak Salah Tadi Kenapa Saya Tidak Ngelewatin Marka Itu Garis Garis Putus Putus Ayo Ke Kantor Polisi Saya Mau Buktikan Yaudah Jalan Saya Jalan Bisa Tiba Bapak Ibu Kita Banyak Salah Tapi Betapa Indahnya Kalau Tuhan Mendapati Kita Tidak Bersalah Nangkap Bapak Ibu Saya Tau Nguntik Itu Salah Tapi Saya Doa Tuhan Beri Jalan Tuhan 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 Kecepatan Respon Kita Keberanian Semua Ditentukan Kerjaan Kita Masih Banyak Bapak Ibu Ayo Gunakan Semaksimal Mungkin Selama Masih Sehat Roh Kita Sehat Jiwa Kita Sehat Keluarga Kita Sehat Tubuh Kita Sehat Saya Percaya Ekonomi Kita Tuhan Pasti Berkati Mari Bangkit Berdiri Bangkit Iman Mu